Selamat datang para pencinta kemarin RPG, balik lagi di One Punch Man The Strong ya teman-teman Di video ini kita akan mengulik tentang si Atomic dan si Garo Mungkin kalian ada yang masih dilema memilih Atomic atau si Garo yang akan kalian pull untuk 2 bulan ke depan Nah habis dipastikan bulan depan itu Atomic, tapi gak tau ya Atomic ini masuknya di banner atau di Aoken Will Dan semoga aja sih masuknya di banner ya, karena aku juga pengen ngegasah si Atomic Nah disini aku kasih tanda kutip, ini tuh terkhusus untuk F2P ya cuy Buat kalian yang spender, sultan, mid spender ya tuh terserah kalian Ya untuk referensi doang sih oke aja gitu ya kan Oke disini ada beberapa pembahasan yaitu si Atomic dan si Garo Nanti bakal aku kasih referensi keuntungan kelebihannya dia ini apa aja Di era Core Gear U dan di era Gyoro Silence cuy Kita langsung aja masuk ke pembahasan skill-skillnya Mungkin kalian udah sering tau tentang skill-skill dari kedua Core ini ya Ini bakal ku ya sepintas aja karena udah sering ku bahas Buat kalian bisa screenshot atau seperti apa Kalau kalian ada yang belum paham silahkan tanya Oke disini untuk Atomic SSR Plus kayak gini Kalian bisa screenshot dulu Kalau sudah nanti kita bakal lanjut ke Garo SSR Plus Dan ini BTW mungkin aku ada salah translate bisa dikoreksi aja Karena ini aku transfer langsung dari bahasa China ke Inggris ya Kalau aku transfer ke bahasa Indonesia jatuhnya ngawur cuy Makanya aku ke Inggris dulu baru ke Indonesia itu lebih oke lah ya Oke disini pasifnya ya dia bisa follow up juga Random enemy multi follow up sorry Nah ini dia yang ku maksud ini adalah Pembahasan di era Core-nya si Gyoro Eh di era Core-nya si Geriukor Dan di era Silence-nya si Gyoro Karena dua meta ini yang menurutku berpengaruh ya Di meta SSR Plus Kedua cara ini ya Nah untuk Atomic dan Garo ini ada sedikit perbedaan Ada sedikit keuntungan diantara salah satu dari meta tersebut Apa aja kita langsung aja bahas untuk Atomic SSR Plus Value-nya di Core-Geriu Yang pertama dia ini bisa ngeredus target spesial unyielding Minus dua action Untuk Core-nya si Gyoro Yang kedua KS ini nambahin unyielding action-nya plus satu Untuk Core-nya Geryu Jadi memang si Atomic ini sinkron banget ya Sinergi banget sama si Gyoro Begitu cuy Nah kita masuk ke Garo teman-teman Untuk Gyoro Core value-nya Yang pertama Dia ini bisa ulti dan ulti follow up Can trigger breakthrough Breakthrough itu bisa dikatakan Tembus ya Tembus core Tembus unyielding Spesial unyieldingnya Core-Geriu Jadi Lebih gampangnya gimana ya Jadi Garo ini Ulti dan follow up-nya Itu bisa nerobos Atau minus satu Spesial unyielding Kalau si Atomic kan Minus dua action Nah ini si Garo Langsung nerobos satu unyielding Yang dimana kalau Core-Geriu itu Dikasih dua unyielding kalau level satu Kalau udah level empat Dikasih tiga unyielding Gitu ya Buat kalian yang belum Nonton workshop si Gyoryu Silahkan cek videoku Udah aku buatin Udah aku bahas lah ya Oke lanjut lagi Masuk ke Atomic lagi Eh kedua ya KS-nya KS-nya si Garo ini Bisa trigger breakthrough Tanpa harus nge-create Jadi Yang tadi Yang nomor satu Yang atas Ulti dan ulti follow up-nya Bisa Nge-trigger breakthrough Jika dia crit Nah kalau kalian udah berks Tanpa ke trigger Nge-create Itu udah bisa nge-breakthrow Gitu ya Lanjut lagi Masuk ke Atomic Ini Value lain lah ya Bisa dikatakan normal lah ya Yang pertama ada Non-create damage Dan heal Non-create damage-nya ini Sebenernya gak ngotak cuy Bayangkan aja Kalau udah full set Bintang 5 Purple 5 Dia ini bisa ngasih 80% Non-create damage Gila gak tuh Dan heals-nya Itu sampai 20% Dan tipe Nge-regennya heal-nya ini Dia ini Atomic ini Per Car Apapun bergerak Dia akan nge-heal Ini Tipe nge-heal Paling bagus Sejauh ini Yang ada di OPM Setaku sih dia Cuman mungkin ada lagi ya Car selain Atomic Kalian bisa tulis di kolom komentar cuy Aku ada lo apa sih Yang kedua Dia ini bisa nge-reduce Max HP Dan ulti follow up Jika ketrigger Unyielding Atau udah wafat Kalau udah awakin Passive level 2 Tanpa ketrigger-triggeran cuy Langsung bisa ulti follow up Gitu ya Oke lanjut lagi Kita masuk ke Outer value-nya Si Garo SSR Plus Yang pertama Dia ini bisa Nge-remove Setun Ini tulisannya Setun Kompet Setun For himself Jadi dia ini bisa Nge-remove setun Yang dia terima Jadi tipenya dia Kesetun Yaudah langsung hilang tuh Setunnya Ketika ada cara bergerak Nah misalkan Ini Garo kalian setun Pas waktunya Dia akan jalan Dia ini Tetap bisa jalan ya Intinya dia Kesetun Langsung dihilangin setunya Baru dia langsung bisa jalan Kan mungkin Pasti paham lah ya Oke lanjut Yang kedua ini Special bodyguard Untuk dirinya sendiri Dan untuk teman Yang bisa Unyielding Nah jadi disini Teman-teman Mungkin ada chart Yang bisa unyielding Contohnya si WDM Kalau kalian pasangkan Si Garo dengan WDM Yang udah awakkan Pas level 2 Garonya ya Itu bisa ngasih Special bodyguard Ke chart Yang punya Unyielding Seperti itu teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Ke pembahasan selanjutnya Yaitu Skema Land Up Nah disini Aku kasih dua ya Atomic Samurai Sama Garo Kita bahas dulu Yang Atomic Samurai Yang pertama Ada si CK Nah si CK ini Memang aku Bukan wajib sih Ngomong ya Tapi lebih baik Kalian ambil saja Si Atomic Karena nanti Di kedepannya Planning kedepan Itu menurutku Lebih Lebih bagus ya Nah ini udah Core Geryu pasti Ada slot grappler Slot esper Dan ada Free slot 1 Contoh nih ya Contoh Kalian grappler ya Kan kurang 1 nih Nah ini Kalian bisa ambil Goketsu nantinya Nah espernya 1 Mungkin kan Udah punya boros Atau mungkin Nanti kedepannya Kalian pengen Ngambil Char esper Tipe-tipe Kayak Si Gyoro Atau si Phoenixman Atau si Pigat Itu boleh juga Bahkan nanti Kalian bawa 3 esper pun Bisa jadi Cuy Gitu ya Nah yang kedua Ini untuk Line upnya Skema Si Garo Yang pertama Kalian mungkin Punya metal bed Nah kalau kalian Punya metal bed Kalian ini Kusaranin sih Ambil saja Si Garo Karena memang Cocok sih Apalagi Udah Corgeru Jadi kalian Tinggal ngisi slotnya Esper sama Grappler Dan 1 free slot Nah untuk espernya ini Mungkin kalian Udah punya si Boros Sama kayak yang Atomic skema Line upnya Itu kalian Pakai aja Boros Grapplernya Kalian tunggu Goketsu Oke juga Mungkin Max Grappler Mungkin oke juga Karena untuk Udah ada sedikit Bocoran ya Teman-teman Mungkin kalian Udah ada yang Tau juga Bahwa Kemungkinan besar Ya gak kemungkinan besar Bocorannya Itu Bulan depan Keluar si DSK DSK kan Grappler Bisa jadi Kalian ambil Nah menurutku Feelingku DSK itu Mungkin masih Nge-counter Si Cor Garyu Si Dia belum Belum apa ya Belum Belum Core gitu loh Nah menurutku juga Corenya ke depan ini Kalau bisa Hightech Pak ya Karena Hightechnya baru Satu doang Untuk Ini sedikit Angan-angan Aja sih Nah untuk Free slotnya ini Kalian bisa juga Ambil Atomic Asalkan Kalian Sanggup Ngebuhilnya Teman-teman Jadi disini Ada dua Line up Yang mungkin Kalian bisa Coba terapkan Atau mungkin Kalian bisa Jadikan Referensi Jadi jangan Telat mentah-mentah Kalian tetap Lihat line up Utama kalian Kalian Sering tanya Sama teman-teman Sesepuh-sesepuh Yang ada di Youtube mungkin Atau yang ada Di in-game Atau mungkin Yang ada di group Monggo banget Tanyakan Itu sangat Berguna Untuk nambah wawasan Oke Disini kita lanjut lagi Teman-teman Kita coba Nilai Si Atomic ini Nanti ada Di Tiga Tempat ya PVP PVB Dan PVE Ini menurutku Nah untuk Tanda-tandanya Nanti kalau ada Gambar berwarna biru Itu artinya Polosan Berwarna merah Itu artinya Kipsic Dan kuning Itu artinya Awaken passive level 2 Dan ungu Itu udah full set Awaken passive level 2 Plus KS Ya katakanlah Itu udah passive Awaken Eh Bintang Parpel 5 lah ya Ngomongnya kayak gitu Oke kita lanjut Langsung saja Masuk ke PVP Nilainya Yaitu yang pertama Ini polosan Ini 80 Untuk KS Jadi 85 Karena dia ini Nambah 1 durasi Anjiling ya KS doang ya Terus Dia Kalau Awaken passive level 2 Jadi 95 Dia bisa Ulti follow up Nah kalau Keduanya Alias A2 plus KS Ini jadi 99 Ini udah paket lengkap lah ya Udah paling perfect lah Menurut gue sih Atom kini Dia healnya dapet Damagenya juga dapet Wah gila ini cuy Hidaman sih Ini sih Kalau udah bisa full set ya Awaken 2 Plus KS Lanjut lagi Tipe PVP Sebenernya Char ini masih Oke Di PVP Jika Valuenya dia Di Awaken passive level 2 sih Karena dia bisa nge-slash Boss 2 kali Gitu ya Yang pertama Kita polosannya 60 Sedikit kecil Karena untuk boss sendiri kan Gak bisa ini ya Gak bisa gut mode gitu Jadi Gak terjadi tuh Minus 2 Action ya Lanjut lagi KS nya Tinggi ya Naik 100 Dari 650 Jadi 750 Itu cukup signifikan Tapi gak banget sih Tapi ya masih oke lah ya Dan untuk Awaken passive level 2 nya Dia bisa nge-slash 2 kali Ini oke banget Dan untuk full set nya 97 Hampir bagus ya Bukan hampir sih Masih bagus lah yang ngomong ya Kita lanjut lagi Ke PVE Atau player versus Envy Disini Polosannya aku kasih 65 Sebenernya ini Masih oke Karena Di Bot Di PVE Itu masih ada Char-char yang Make Envy-envy Yang Bot-bot lah ya Komputer-komputer Yang maka Core nya si Garyu Kalau kalian Kalau kalian Make si Atomic Masih ada Nilainya lah ya Kadang Kalau pake Core Garyu Berarti masih Ngurang 2 kan Contohnya Contohnya Kalau kalian mau Farming Red Gear Itu kan pake Core Garyu Nah itu bisa tuh Dijalanin Atau diterapin Sama si Atomic ini Untuk KS nya Udah pasti Gak terlalu jauh Tapi ya Masih oke lah Untuk Awaken passive level 2 Udah pasti bagus Nah untuk Full set nya 95 Masih oke lah ya Oke lanjut lagi Ini perspektif Kedua Yaitu Ketika Meta Gyoro Datang Kita coba Bahas dulu Yang pertama Polosan 65 KS nya 70 Seperti biasa Dan Awaken passive level 2 nya 95 Bagus banget Untuk Awaken passive level 2 nya Memang Rada signifikan ya Dari polosan Ke Awaken passive level 2 Itu memang Memberikan perbedaan Yang cukup jauh sih Menurutku ya Karena dia bisa Ngeslash Gyoro 2 kali Kalau dia ke silent Bahkan dia ke silent Eh sekali Yang satu Basic attack Yang satu Ulti follow up Masih oke lah Yang ngomongnya Dan Yang untuk Full build nya Full set nya Jadi 99 Masih oke lah ya Oke kita lanjut lagi Ke Garo SSL plus Untuk PvP nilainya Yang pertama 75 Tinggi men Yang kedua Untuk KS nya ya KS nya 90 Karena dia ngasih Bisa ngebreak rock Tanpa Tanpa harus nge trigger dulu Langsung Awaken passive level 2 nya 95 Sebenarnya bisa turun Karena Char-char Yang di Meta gear Itu gak Sinkron sama Char-char yang bisa Unyielding Nah sedangkan Passive level 2 nya Si Garo kan Ngasih buff Ke temen Yang bisa Unyielding Gitu sih Lebih Lebih kepake Di Hero Hero turni Dan full set nya 99 Ya gak dipungkiri Dia ini memang bagus Kalau Lihat Char mana pun Kalau udah A2 plus KS Sudah pasti bagus Lanjut lagi Tipe VB Untuk damage nya 1002 Eh 950 Ini masih oke Nah kalau ber KS Jadi 1200 Masih oke juga Untuk boss Follow up nya Masih oke Nah Kalau udah Awaken passive level 2 Jadi 90 Ngasih buff ke temen Kemungkinan ini Bisa turun Cuman ya Karena dia SSR plus Kalau udah Awaken 2 Kalian bisa mainin Untuk Nambahin Ngebakar Hero stone nya Kalian tambahin Di damage nya Attack nya Itu Menurutku Berguna Atau Berpengaruh Cukup signifikan Lanjut lagi Di full set nya Jadi 95 Masih oke lah Di boss ya Apalagi Dia ini Dibuat finisher Kalau kalian punya MB Bah Mantap jiwa Inilah yang kubilang Kalau dia ini cocok Diduetin sama si MB Lanjut lagi Di PVE Nilainya 70 Polosan 85 Karena Seperti yang Gue bilang tadi PVE itu Juga ada Yang bisa Maka Gear U-Core Gitu lah 90 Untuk Awaken passive level 2 Dan 95 Masih sama lah ya Full set nya Lanjut lagi Di era Gear challenge 70 Polosan 80 Untuk KS Dan 90 Ya Gak terlalu Beda jauh ya Dan 95 Untuk full set nya Sebenernya Gak sedikit Beda jauh Tapi Dia ini Value nya Dibanding si Atomic Bisa follow up ya Biarpun dia ini Polosan Gitu aja sih ya Di era Gear U Eh di era Gear challenge Oke temen temen Jadi mungkin itu aja Sedikit Pembahasan kita Tentang Atomic Dan si Garo SSR Plus Mungkin kalian ada yang Tanyakan Mungkin kalian Mulai bisa Menentukan Mana car Yang akan Kalian ambil Nantinya Dan nanti Mungkin Berapa hari Kedepan Aku akan Buat Untuk Workshop nya Si Atomic Samurai Yang harusnya Itu bulan depan Planning nya Itu masuk Bender Tapi entah Finger fund Gimana Kedepannya Oke mungkin Segitu aja Video kali ini Terima kasih buat Yang udah nonton See you next video Dan terima kasih Salam F2P